Rapat koordinasi bersama seluruh gubernur setanah Papua akan digelar pada tanggal 3 Februari di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Rakordesi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri ini akan membahas berbagai hal terkait jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di tanah Papua pasca terbentuknya 4 provinsi baru. Dalam rekornis seluruh gubernur dari 6 provinsi di tanah Papua yang digelar di Sorong pada 3 Februari, Pemprov Papua Barat akan membawa agenda tentang pembentukan asosiasi pemerintah provinsi setanah Papua. Asosiasi yang diharapkan dapat disetujui dan dibentuk tersebut sebelumnya pernah diutarakan pada rapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri pada Januari lalu di Jakarta. Pentingnya asosiasi yang diusulkan oleh Pemprov Papua Barat, mirip penjabat gubernur Papua Barat, sangat bermanfaat karena berbagai persoalan dan isu yang terjadi di tanah Papua hampir sama. Selain itu, jika ada program penting yang bagus dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua, dapat saja diimplementasikan secara bersama karena seluruh provinsi di tanah Papua yang berjumlah 6 provinsi ini bernaung di dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus. Paulus Waterpau mengatakan jika seluruh Pemprov di tanah Papua mendukung dan menetujui usulan yang disampaikan Pemprov Papua Barat ini, nantinya koordinator atau ketua asosiasi akan ditegang secara bergilir oleh setiap Pemprov yang ada di tanah Papua. Sebenarnya kita ingin ada sebuah asosiasi para gubernur se-Papua, itu yang kemarin sudah kita wacanakan pada saat rapat dengan Bapak Komendagir ya. Karena isu ataupun program-program perencanaan ini memang yang berkaitan dengan afirmatif ya, otonomi khusus. Saya pikir itu tidak bisa dibicarakan oleh satu-dua gubernur atau satu-dua bupati, tapi itu lewat sebuah wadah bersama. Nah kalau bisa disetujui misalnya oleh teman-teman, ada asosiasi, sangat bagus. Nanti siapa yang ditugaskan jadi asosiasi, saya pikir pasti biasa itu bergantian. Tergantung nanti kita lemparkan saja di forum, kalau Bapak-Ibu, Pejamat Gubernur yang lain mendukung namanya Tujui, ya itu menjadi sebuah kelembagaan yang punya peran sendiri untuk membahas berbagai persawalan, isu-isu yang terjadi di wilayah A, wilayah B, wilayah C, di mana kita kemudian rapatkan, temukan solusi-solusinya. Atau mungkin ada program-program lain yang bagus, yang dipunyai oleh teman-teman di wilayah lain, dan kita yang lain juga ikut belajar atau menyerap pengalaman dan ilmu itu dengan baik. Itu diantaranya yang saya pikir, demi masyarakat. Tidak lain tidak bukan demi masyarakat. Biar masyarakat Papua bisa bangkit, bangkit dan terus bangkit, maju. Arie Armstrong, Biro Manokwari, TUN Channel.